Intro Masmur 13, ayat 2-3 Padangkali ini adalah suruhan daripada kita sekalian Ya, pertanyaan kita Sampai kapan kau lupakan aku ya Tuhan Sampai kapan engkau bersembunyi daripadaku Sampai kapan aku harus menanggung susah Dan bersedih hati sepanjang hari Sampai kapan aku dikuasai musuh Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Dan bersedih hati sepanjang hari Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku Teman saya, traktir saya makan Lalu kita pesen Lainnya nyatet pesanan Lalu ngulang pesanannya lah Pesanannya ini-ini Teman saya ngangguk sambil bilang begini Mbak, gak pakai lama ya Maksudnya, makanannya jangan lama-lama keluarnya Terkadang doa itu Terasa seperti orang pesan makanan Dan makanannya itu gak datang-datang Saya pernah ajak keluarga saya makan di satu restoran Di mal Dan makanan buat 4 orang keluar Cuma buat 3 orang yang satu nunggu sejam lebih Itulah satu-satunya waktu Dimana saya di restoran Itu hampir gebrang meja Dan saya dengan suara keras Panggil manager 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 Orang dari luar negeri Jadi apa boleh buat lah Supaya lebih mantap Saya terpaksa keluarkan bahasa Mandarin Yang saya pelajari Kira-kira 30 tahun yang lalu Gebrang meja Dan saya minta Sejam lebih saya bilang Makanan gak keluar Yang tiga sudah keluar Satu ini gak keluar Gak tahu kenapa Menjengkelkan sekali Kalau makanan kita pesan Kita tunggu Tanya udah lapar banget Kalau saudara orang Kristen yang Normal Normal Ada saat-saat tertentu Dalam perjalanan iman kita Dimana teriakan si pemasmur tadi itu Menjadi Teriakan kita Dan doa mereka menjadi Doa kita Bisa jadi Saudara-saudara Ada yang tadi Dengar saya bacakan Kutipan ayat tadi Dan berkata begini Nah Itu tuh Saya banget itu pak Ya Kenapa ya Tuhan itu Tidak cepat bertindak ya Kenapa dia Kalau nolong umatnya itu Seringkali mesti Berlambat-lambat Dan kayaknya Nunda-nunda Padahal kita Tidak minta dia Melakukan yang jahat loh Kita tidak berdoa Supaya dia Menghancurkan Dan binasakan Musuh kita Sekalipun Kadang-kadang Dalam hati Kita juga Pengen doa Seperti itu Kita tidak minta Supaya dia Menolong kita Merampok dan menjarah Sekalipun Ada anak pendeta Di Amerika Serikat sana Yang merampok bank Sebelum dia merampok Dia berdoa Minta Tuhan Bukakan jalan Dan Tuhan Menjawab doanya Membukakan jalan Bagi polisi Untuk datang Dan nangkap dia Kita ini kan Justru minta Tuhan Menjadikan hidup kita Lebih kudus Betul gak Kita ini minta Tuhan Tolong kita Supaya kita Jangan jatuh Dalam dosa lagi Kita ini minta Tuhan Supaya rumah tangga kita Ditolonglah Supaya lebih harmonis Supaya gak berantem Yang seperti yang Seharusnya lah Yang di Alkitab katakan Nah itu doa kita Kita berdoa Supaya Tuhan itu Tolong kita lah Bisa menjadi alat Tuhan Bisa jadi kesaksian Nah apa susahnya sih Kenapa untuk doa Bagus begini saja Mesti tunda-tunda Sampai kapan ya Tuhan Susah amat ya Jadi orang benar Sepanjang sejian Sejarah Alkitab Dari zaman Adam Ya sampai sekarang lah ya Dari sejarah Alkitab dulu Sampai sekarang Dan bahkan Sampai Tuhan Yesus Datang kembali Kita berharap Tidak lama lagi Inilah salah satu Pergumulan terbesar Orang yang percaya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kenapa dia suka Tunda-tunda ya Apakah jarak Sorga dan Bumi Memang sedemikian Jauhnya Sehingga doa kita Nyampenya lama Dan jawaban Tuhan Lebih lama lagi Karena dia disana Mesti rapat dulu Perjalanan Doa jawaban Doa kesini Ada banyak rest area Berhenti dulu Tuhan yang bawa jawaban Doa Apakah demikian Nah Kalau bisa menolong sekarang Tapi gak mau nolong Itu namanya sadis Menyiksa lah Kita bilang Kita pikir demikian Bisa tolong Kenapa gak mau tolong Sekarang sih Ya kecuali Kalau gak bisa nolong Ya apa boleh buat lah Orang berpikir demikian Lalu orang bilang gini Tapi yang namanya Tuhan itu kan Maha Kuasa Artinya kan Semua dia serba Serba mampu Gak ada bagi dia yang mustahil Ya Nah dia kan bisa nolong Tapi dia gak nolong nih Berarti bukan gak bisa Tapi dia gak mau Nah Lalu dimana kasih Allah Katanya demikian Bukankah Allah adalah kasih Jadi saudara bisa melihat ya Saya tunjukkan kepada saudara Pemikiran orang-orang Yang menanti jawaban Tuhan Dan gak ada Jadi penantian Akan jawaban doa Bisa membuat orang Yang meragukan kebaikan Dan kuasa Tuhan Nah tentu pergumulannya itu Bukan hanya bagi orang yang Doanya terlambat dijawab Tapi orang yang doanya Tidak dijawab Rabi Rabi ini Rabi ya Harold Kushner Sekitar Mungkin 30 tahun lalu ya Mengarang satu buku Berjudul Why Bad Things Happen to Good People Kenapa hal yang jahat Terjadi pada orang baik Saya rasa ini adalah pertanyaan Banyak sekali orang Bukan cuma si Rabi ini Nah Rabi ini punya anak Anaknya itu Kena penyakit yang aneh sekali Namanya progeria Progeria adalah penyakit Dimana seseorang pertumbuhannya Lebih cepat daripada yang seharusnya Sehingga badannya itu Menua cepat sekali Umurnya mestinya katakanlah 70 tahun Jadi tinggal 35 tahun Jadi akhirnya anaknya ini meninggal Pada usia muda sekali Nah si Rabi ini Dalam kesedihannya Bergulat untuk mencoba memahami Kenapa mesti Terjadi hal seperti demikian Ada orang kok kena penyakit Anak dia lagi Penyakitnya demikian Membuat dia akhirnya meninggal Nah itu dalam kesedihannya Dia mengarang bukunya Dan kemudian memikirkan Demikian Dan akhirnya dia berpikir Hanya ada tiga Kemungkinan Hanya ada tiga kemungkinan Kenapa Orang baik Mengalami Hal yang jahat Tiga kemungkinan Satu Tuhan itu Tidak ada Maka dia tidak menolong Karena dia tidak ada Nomor dua Tuhan itu ada Tapi dia tidak baik Dia itu jahat Maka dia tidak menolong Kemungkinan kedua Kemungkinan ketiga Tuhan itu ada Dan baik Tapi tidak maha kuasa Makanya bukan dia tidak mau Dia tidak bisa menolong Bukan dia tidak mau menolong Dia tidak bisa menolong Dia pilih nomor tiga Tuhan itu benar ada Dia bilang Tuhan itu baik Tapi Tuhan itu Tidak bisa tolong kita Dia tidak maha kuasa Itu adalah Kesimpulan dari si Rabi ini Kenapa saya orang baik Mengalami hal yang tidak baik Dalam hidup ini Kesimpulan cuma satu Bukan Tuhan tidak ada Bukan Tuhan itu Tidak mau tolong Tuhan itu ada Dia baik mau tolong Tapi dia tidak sanggup menolong Jadi kesimpulan daripada semua itu Kata si Rabi Kita mesti maklum Sama Tuhan Kita mesti belajar Mengampuni Tuhan Tuhan itu bukan Tidak mau tolong kamu Dia tidak bisa tolong kamu Nah Sudara-sudara sekalian Ada kemungkinan keempat Yang si Rabi ini Tidak lihat Kemungkinan keempat Apa itu Tuhan itu ada Tuhan itu baik Dan maha kuasa Dan dia mau tolong saya Dan dia bisa tolong saya Tapi karena alasan-alasan tertentu Yang saya tidak tahu Dia membiarkan terjadinya Penderitaan Kesusahan Dalam hidup saya Saya ulang ya Kemungkinan keempat Tuhan itu ada Tuhan itu baik Dia maha kuasa Dia mau tolong saya Dia bisa tolong saya Tapi karena alasan tertentu Yang saya tidak tahu Kita tidak tahu Dia membiarkan terjadinya Penderitaan dan kesusahan Dalam hidup manusia Dan saya pikir Sudah sekalian Yang nomor empat ini Mesti kita pegang Sudara-sudara Perhatikan satu hal ya Bahwa Rabi Haral Kusner Ketika sekarang buku judulnya itu menarik Kenapa hal yang Jahat terjadi pada orang baik Dia anggap dirinya orang baik Yang mesti mengalami hal tidak baik Itu satu asumsi Saya akan kembali ke Rabi ini Nanti di ujung ya Sudara sekarang Mari kita bicara Tentang Kenapa Tuhan itu kok suka Menunda-nunda Kenapa Tuhan suka menunda-nunda Oke Eh Ada Teman SMP saya Oke Sudara saya Limyak Teman saya dari masa kecil Begini Sudah sekalian Menurut pemahaman dan pengalaman saya Tuhan itu tidak pernah terlambat Sudara tahu saya punya pengalaman hidup itu seperti apa Saya ini punya anak Anak saya yang pertama itu Anak yang manis sekali Anaknya mirip sekali dengan saya Anak itu meninggal waktu umur 14 bulan Jadi dia baru satu-satunya anak saya waktu itu meninggal Sudara sakit Masuk rumah sakit berkali-kali Sudara tahu pada waktu itu Saya adalah seorang Alhamdulillah Tuhan saya percaya Saya berdoa Saya puasa Saya doa semalaman Dari malam Dari sore sampai besok pagi subuh Saya lakukan semua yang saya bisa Saya bawa ke dokter Semua cara saya lakukan Saya bawa ke dokter Saya berdoa Semua cara saya lakukan Dan anak saya meninggal Tapi saya tidak seperti Rabi tadi Yang tiba pada kesimpulan Bahwa Tuhan itu tidak berdaya menolong kita Saya justru tambah dikuatkan Bahwa Tuhan itu sebenarnya Mau tolong kita Bisa tolong kita Tapi dia membiarkan ini terjadi Dan saya percaya Bahwa dibalik semua itu Ada hal tertentu yang Tuhan ingin lakukan Saya coba tunjukkan Beberapa hal yang saya Amati dari Alkitab Dan dari kitab kehidupan Begini ya sudara-sudara Sudara menemukan satu hal yang penting Tuhan saja Menunggu Tuhan saja nunggu loh Tuhan itu pencipta waktu Ya Tapi dia menempatkan dirinya Untuk bergerak Dalam waktu Ya Harusnya Tuhan adalah Pribadi paling tidak sabar Sedunia Kenapa? Karena dia maha kuasa Tek-tek-tek-tek-tek Mau ini semua jadi Harusnya Tuhan itu Adalah pribadi Paling tidak sabar Di dunia ini Karena dia paling atas Dia bos paling besar Bos di atas bos Raja sekalian raja Harusnya dia paling tidak sabar Tapi kita tahu Tuhan itu sabar Dia menunggu Dia sabar sekali Sama murid-muridnya Murid-muridnya yang 12 itu Aduh sudara Sekarang Kalau hitungan kita Sekarang kita tidak masuk Benar Ya Coba sudara baca di Markus 9 ya Ayat 32 Di Markus 9 ayat 32 Kata Alkitab Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakannya kepadanya Udah gak ngerti Gak mau nanya lagi Nah itu Itu rasul-rasul kita Sudah gitu Di ayat berikutnya 33 Mereka berebut jabatan Sudara paham ya Rasul-rasul kita Tuhan itu sabar banget Coba kita baca ya Markus pasal 8 ya Ayat yang ke 14 Markus 8 ayat 14 Saya bacakan Dari versi BIMK Bahasa Indonesia Masa kini Markus 8 Ayat 14 Sampai Ayat yang ke 19 Eh Sampai ayat yang ke 20 ya Pengikut-pengikut Yesus Lupa membawa cukup roti Mereka hanya mempunyai Sebuah roti di perahu Roti cuma satu nih Orangnya 13 Ayat 15 Hati-hatilah terhadap Ragi orang-orang farisi Dan Ragi Herodes Kata Yesus kepada mereka Ayat 16 Maka pengikut-pengikut Yesus itu Mulai mempercakapkan hal itu Mereka berkata Ia berkata begitu Sebab kita tidak punya roti Ayat 17 Yesus tahu apa yang mereka persoalkan Sebab itu Ia bertanya kepada mereka Mengapa kalian persoalkan Tentang tidak punya roti Apakah kalian tidak tahu Dan belum mengerti juga Kok tidak mengerti-ngerti sih Kira-kira gitu Begitu tumpulkah pikiranmu Kalau kita ngomong Barangkali bahasa kita Rada kasar sedikit ya Tuh otak di mana Ayat 18 Kalian punya mata Mengapa tidak melihat Bahasa saya Lu buta Ya Kalian punya telinga Mengapa tidak mendengar Lu budak Tidakkah kalian ingat Ayat 19 Akan 5 roti itu Yang aku belah-belah Untuk 5 ribu orang Berapa bakul penuh kelebihan Makanan yang kalian kumpulkan 12 jawab mereka Ayat 20 Pada waktu aku Membelah-belah 7 roti untuk 4 ribu orang Tanya Yesus lagi Berapa bakul Kelebihan makanan yang kalian kumpulkan 7 jawab mereka Ayat 21 Nah Belumkah kalian mengerti juga Kata Yesus lagi Kalau Umpama ya Umpama Kalau saya di Yesus Saya begini Aduh Gimana menyelamatkan dunia Dengan 12 orang Menurut seperti itu Tapi Tuhan Yesus Sabar Sedang Dan karena Kesabarannya 12 orang ini Minus Judas yang ganti Matias 12 orang ini Mengubahkan Dunia Itu karena Kesabaran Tuhan Tuhan juga Nunggu loh Sampai murid-muridnya Siap Nah Semua tetap Perlu proses Sudah baca Galatia 4 Ayat 4 Galatia pasal 4 Ayat 4 Galatia 4 Ayat 4 Tetapi Setelah genap waktunya Galatia 4 Ayat 4 Setelah genap waktunya Maka Allah mengutus Anaknya yang lahir Dari seorang perempuan Dan taklu kepada Hukum Torah Setelah genap waktunya Ternyata Juru selamat Tentang saja Perlu nunggu Sampai tepat Waktunya Bukankah itu Menunjukkan Tuhan itu Juga Menunggu Sudah sekalian Dia aja Nunggu loh Ya tau Nah Jadi sudara Menemukan bahwa Setelah genap waktunya Yohanes itu Diminta Mempersiapkan Jalan bagi Tuhan Jalan apa yang perlu Disiapkan Jalan tol Bukan gak Bukan jalan itu Tapi maksudnya Hati umatnya Perlu disiapkan Begitu Umatnya siap Tuhan itu Jadi dia juga Menunggu Tuhan aja Menunggu Saya dapatkan hal yang kedua Jalan Tuhan Itu beda Dengan jalan kita Ya Sudara sudah tahu Ayatnya lah ya Yesaya itu ya Saya bacakan aja ya Yesaya 55 Ayat 8 Sampai 11 Yesaya 55 Ada Pak Tikno yang mencatat Ayat-ayatnya Terima kasih Pak Yesaya 55 Ayat 8 Sampai 11 Sebab Rancanganku bukanlah Rancanganmu Dan jalanmu bukanlah Jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya Langit dari bumi Demikianlah tingginya Jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari Rancanganmu Sebab Seperti hujan Dan salju Turun dari langit Dan tidak kembali Ke situ Melainkan mengairi Bumi Membuatnya sumur Dan menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Memberikan benih Kepada penabur Dan roti Kepada orang yang mau makan Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan Kembali kepadaku Dengan sia-sia Tetapi Ia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Apa yang Kusuruhkan Kepadanya Ya Katanya Sudara sekalian Jalan Tuhan Itu lebih tinggi Lebih agung Dan lebih sempurna Dibandingkan dengan Jalan kita Dia melihat Lebih luas Lebih jauh Lebih panjang Daripada Penglihatan kita Pandangan manusia Adalah Dangkal Cupet Sempit Dan singkat Dan jadi Sewaktu Tuhan Terasa menunda-nunda Dia pasti memiliki Alasan yang tepat Karena dia melihat Lebih jauh Daripada kita Lebih panjang Daripada kita Kita ini Lihat cuma singkat Begini Dan kita pikir Ini oke Yang kita pikir Oke Bisa saja Mencelakakan kita Tapi yang kita pikir Enggak oke Bisa jadi justru Menyelamatkan kita Sudara tahu Dr. Rafi Zakarias Abah Tuhan Yang belum lama meninggal Bulan Mei lalu Itu waktu dia pergi ke Vietnam Dia akan khotbah di mana-mana Jadi dia pindah ikut tentara Amerika Dari satu Kem ke kem lainnya Di satu ketika Di satu perjalanan itu Mobilnya itu mogok Jadi tumpengnya mogok Nah Lalu datanglah mobil dari belakang Mobil tentara Amerika juga tuh Ini mobil Anehnya Enggak mau berhenti Tolong temen Eh sudara coba bayangkan Sudara udah lagi Tengah jalan Lalu mogok Temenmu lewat Temenmu main lewat aja Enggak mau nolong Sudara rasa gimana Kalau sudara-sudara Jadi itu yang mobil mogok itu Sudara-sudara bisa Ini orang heran ya Tapi itu mobil jalan Dan kata Rafi Zakarias Tidak lama kemudian Boom meledak Ternyata ada bom Di tengah jalan Jadi kalau tadi mereka gak mogok Jalan terus Boom Atau itu mobil berhenti Nolong mereka Terus suruh mereka jalan di depan Boom meledak Sudara-sudara paham ya Bahwa dalam situasi begini Kita ini mesti belajar untuk Percaya Bahwa rencana Tuhan itu Lebih baik daripada rencana kita Karena kita gak 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 Nah itu sebenarnya Kenapa saya mengatakan Orang mesti berdoa Karena dengan berdoa Orang menyerahkan Hasilnya Kepada tangan Tuhan Ketika berdoa Orang menyerahkan Hari depan Kedalam tangan Tuhan Sehingga ketika Sudara berdoa Tuhan itu jadi punya Apa namanya Tuhan punya Apa istilahnya itu Tuhan akhirnya Mesti tolong Sudara Mesti Mesti perhatian Kepada apa yang Sudara lakukan Daripada sudara jalan sendiri Merasa gak perlu Tuhan Ya Tuhan juga merasa Yaudah dia gak menanya Masa yang gak minta tolong Terserah dia lah Ada apa-apa Jadi dia tangguh sendiri Tapi karena sudara bilang sama Tuhan Tuhan tolong jaga Saya punya toko ini Saya punya usaha ini Tolong bekerjaan saya Ya Tuhan jadi terlibat Akhirnya sudara paham ya Karena dia terlibat Dia mesti kasih yang terbaik Kepada kita Karena pada Tuhan Sudara sekalian Dikasih itu bukan yang Baik Dia selalu kasih yang terbaik Buat kita Terbaik untuk kita Jadi karena itu Libatkan Tuhan Sudara sekalian Oke itu yang pertama Tadi saya bilang Tuhan aja nunggu Kenapa kita Mesti sabar Kenapa Tuhan Biarkan hal terjadi Gak jawab Kita cepat-cepat Satu karena Dia aja nunggu Yang kedua Karena jalan Tuhan Beda sama jalan kita Yang ketiga adalah Saya percaya Ada berkat Di balik penantian kita Akan pertolongan Tuhan Ya Ada berkat Di balik penantian kita Akan pertolongan Tuhan Kita sementara Menanti pertolongan Tuhan Itu ada berkatnya Berkatnya itu apa Berkatnya yang pertama adalah Menunggu adalah Pembentukan karakter Siapa yang suka nunggu Saya aja gak suka Siapa yang suka nunggu Kalau bisa sekarang Sekarang aja Kenapa mesti nunggu Iya dong Ini salah satu sifat manusia Semuanya kita mau Serba cepat Nah jadi Sewaktu kita disuruh Menunggu jawaban Tuhan Sebenarnya kita ini Lagi di asa Karakternya itu Nunggu itu gak enak Dan yang gak enak itu Sudah sekarang Biasanya itu yang baik Buat kita punya karakter Kalau saudara punya anak Ketika dia mau apa-apa Serba dikasih Sekarang 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 Dia mau kasih sekarang Saya kasih tau Saudara sedang membesarkan monster Saya ulang ya Kalau saudara punya anak Mau apa Langsung dikasih Langsung kasih Sekarang 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 Biar kali dikasih Kayak gitu Saudara sedang membesarkan monster Tapi ketiga Saudara Ajar anak saudara Sabar nak Tunggu sebentar It's okay Ya gak apa-apa Barang belum nyampe Gak apa-apa ya Gak apa-apa Makanannya belum datang Tunggu sebentar Kita sedang membentuk Karakternya dia Demikianlah Tuhan Dalam momen-momen tertentu Yang kita rasa Kita susah sekali Memutuskan Untuk tidak kasih kita Sekarang juga Itu karakter kita Sedang dibentuk Menjadi lebih dewasa Jadi lebih sabar Lebih tenang Lebih beriman Saudara-saudara Sekarang Ya Menunggu itu Tidak enak Sekali lagi Dia berlaunan Dengan kedagingan kita Tapi yang tidak enak Justru seringkali Itu yang baik buat kita Setelah kita lulus Lewat kita Berbeda kebaikan Itu berkat dari menunggu Pembentukan karakter Tapi yang kedua Menurut saya Menunggu juga Membuat kita Menghargai pemberian Tuhan Orang Inggris punya Punya pepatahnya Isikan Isigo Segala sesuatu Yang didapat dengan cepat Itu cenderung Kurang dihargai Daripada sesuatu Yang didapat dengan Susah payah Makanya itu Jinak-jinak merpati Itu adalah caranya Tidak terlalu gampang-gampang Sehingga dia menghargai Daripada datang Langsung klok Begitu loh Oke Sabar sedikit Saya bicara kepada Kalau disini ada Anak muda yang Lihat klik ini ya Saya menganjurkan Kepada anda yang wanita Jagalah dirimu Jangan kasih tubuhmu Kepada pacarmu Kenapa? Karena selama kamu jaga itu Kamu berharga Di mata dia Begitu kamu kasih tubuhmu itu Itu Nah Buat dia Udah Tidak ada harganya Jadi Kalau kamu hargai diri kamu Orang lain akan menghargai diri Begitu ya Nah Barang itu semakin banyak Semakin tidak berharga Semakin sedikit Semakin berharga Apabila seseorang Mendapatkan sesuatu Dalam jumlah besar Dengan cara yang cepat Dan gampang Maka nilai barang tersebut Semakin turun di mata dia Nah Saya kasih contoh Begini ya Sudah sekalian Begini Pada tanggal 1 Juni Tahun lalu Itu ada pertandingan Boxing Di Amerika sana Antara namanya Andy Ruiz Melawan Anthony Joshua Anthony Joshua itu Itu juara bertahan Anthony Joshua itu Badannya itu tinggi besar Six pack Ya six pack Dia melawan Andy Ruiz Andy Ruiz itu Badannya kayak sosis Kata Korean Inggris Kayak sausage Kayak sosis Andy Ruiz itu Perutnya bukan six pack Tapi one pack Perutnya itu bergelambir Dia pakai celana Kelihatan dia gemuk Sudah paham Bahwa Si Andy Ruiz ini Sebenarnya Itu Enggak Lawan juara dunia ini Anthony Joshua Dia itu Jadi Petinju yang musim Lawan si Anthony itu Tiga kali gagal tes Obat Jadi Daripada Acara Di Apa istilahnya Dibatalkan Orang sudah beli tiket Orang bisa marah Dicarilah satu lawan yang lemah Untuk si Anthony Joshua Carilah si Andy ini Andy ini Dikasih waktu Hanya lima minggu Untuk apa Untuk latihan Bayangin ini orang Lima minggu latihan Apa Lawan juara dunia Tapi si Andy ini Menang Gak kepikiran Anthony Joshua itu Dipukul Dan kemudian Jatuh Andy Ruiz juara dunia Gak dikira Sama sekali Oke Nah Anthony Joshua Gak terima dong Dia bilang saya minta Tandi ulang Bukan November Tahun lalu Jadi ya berarti Lima bulan kemudian Dalam lima bulan itu Anthony Joshua itu Mati-matian Latian dengan skala Acara pokoknya saya mesti kalahkan si Andy Ruiz Nah Andy Ruiz Sudah tahu Lima bulan lagi Saya akan tanding sama orang ini Yang bakal Pasti mati-matian Mau hajar saya Tahu gak Andy Ruiz Ngapain Dia pesta pora Foya-foya Waktu muncul bertanding Di Arab Saudi Bulan November itu Dia tambah gemuk Sebelumnya aja udah gemuk Sekarang tambah gemuk Akibatnya udah Tahu sendirilah Tidak ada penguasaan diri Disuruh latihan Dia malah marah Bapaknya suruh latihan Bapaknya dimarahin Kalah Kenapa? Terlalu gampang kemarin itu Akhirnya gak menghargai Nah Jadi Menunggu itu ada berkatnya Oke Pada akhirnya Sudara-sudara kalian Bagi Tuhan Itu tidak ada kata terambat Barangkali bagi kita Ada kata terambat ya Bagi Tuhan gak ada Sudara-sudara kalian Sudara-sudara baca di Masmur Eh kok Masmur Markus Pasal yang kelima Itu ada cerita Tuhan Yesus itu diminta Mendoakan anaknya Satu orang Pengurus rumah Di rumah Sinagoganya Orang Yahudi ya Namanya Yairus Kepala orang ibadah itu Yairus itu datang Dan dia menyembah Tuhan Ini sesuatu yang Sebenarnya orang Yahudi Gak boleh sama sekali Tapi Yairus Saking desperatenya Dia bilang Anak perempuan saya Sudah mau mati Sekarang Tuhan tolong datang Doain dia Dia akan sembuh Jadi ini ada orang Percaya Berharap kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Dan minta tolong Anak saya perempuan Kritis sekali Kalau Tuhan datang Tolong pasti Anak saya gak apa-apa Nah Jadi oke Kata Tuhan Yesus Oke mari kita jalan Masalahnya Kata Alkitab disitu Orang ramai Banyak sekali Kerumunan Kalau kerumunan Macam begini Orang bisa gak Jalan cepat Gak bisa Jadi akhirnya Kalau saudara jadi Yairus Saudara bisa Aduh gimana Aduh gimana Ramai demikian Dia berusaha suruh orang Ayo tolong Kasih jalan Kasih jalan Dia pakai jurusnya Kita-kita disini Air panas Air panas Air panas Air panas Air panas Air panas Mendadak Yesus yang diharap jalan cepat Mendadak berhenti Kenapa berhenti Ada yang pegang Just saya Kata Petrus Tuhan Orang ramai kayak gini Kerumunan kayak gini Mana siapa pegang Siapa kita mana tahu Enggak ada yang pegang Siapa orang yang mana Keluarga seorang perempuan Yang bersaksi Yang bersaksi Dia bilang begini Saya yang pegang Tadi itu Ya Karena saya percaya Pegang Ujung jubahnya Ujung jasnya Tuhan Yusuf Aku akan sembuh Saudara-saudara sekalian Kalau ibu-ibu Di Indonesia bersaksi Itu luar biasa Pendek Singkat Tepat Dua menit selesai Ibu-ibu Yahudi itu Kalau bersaksi Aduh Dia mulai bersaksi Tuhan Yesus 18 tahun yang lalu Ya Saya badan agak pegel-pegel Wah Yahirus pingsan Saudara-saudara sekalian Kenapa 18 tahun yang lalu Anak saya dah mau mati Dia cerita 18 tahun lalu Dia pegel-pegel Nah Ketika dia Pingsan Dari pingsannya Kejadian baru 12 tahun 12 tahun yang lalu Jadi demikianlah Yahirus jadi orang Yang Duh Tuhan Anak saya dah mau mati Tolong cepat Jangan dengerin dia Jangan dengerin dia Akhirnya 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 Selesai juga Kesaksiannya Yahirus pikir Sudah tenang Dia bawa Tuhan Yesus ke rumahnya Di tengah jalan Anak buah datang Ya 35 dan 36 Apa kata Anak buah Percuma Panggil guru Anakmu sudah meninggal Sudara-sudara Sudara-sudara sekalian Kalau sudara jadi Yahirus Sudara hancur hatinya Kayak apa Tinggal dikit Lagi Tahan dikit Lagi Dan banyak muncul Kata-kata ini Seandainya Seandainya Saja Seandainya Saya datang kemarin Seandainya Saya datang Agak pagian Seandainya Ibu tadi Tidak bersaksi Seandainya bersaksinya Tidak lama Seandainya Tidak rame Seandainya 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 Penuh dengan Penyesalan Tapi apa Kata Tuhan Yesus Jangan takut Percaya saja Sudara-sudara sekalian Jangan takut Percaya saja Aneh ya Percaya saja Enggak dijelasin Percaya apa Enggak bilang Jangan takut Percaya saja Anak kamu akan bangkit Enggak Jangan takut Percaya saja Kenapa enggak ditulis Percaya apa Percaya saja Anakmu bangkit Anakmu sembuh Kenapa enggak ditulis Supaya Sudara-sudara Yang hari ini dengerin saya Boleh isi situasimu Dan tambahkan sendiri Jangan takut Percaya saja Keadaan rumah tangga Mua akan berubah Jangan takut Percaya saja Keadaan bisnis Semua akan berubah Jangan takut Percaya saja Keadaan kesehatan Mua akan berubah Jangan takut Percaya saja Isikan masalahmu Di sana Jangan takut Percaya saja Dan Yesus datang Ke rumah Yairus Dan bangkitkan Anaknya Saya tahu Sudara ada yang capek Menunggu jawaban Tuhan Mungkin tidak Bertahun-tahun Saya tahu Sebagian sudara Mungkin merasa Aduh Saya enggak kuat lagi pak Saya tahu Sudara-sudara Yang merasa Enggak bisa melangkah lagi Tapi Sudara dan saya ini Sekarang ini Menurut saya ini Sebenarnya Bukan Tidak kuat Seringkala kita tidak kuat Karena merasa kita sendirian Saya kembali ke Harold Kushner ya Yang karang buku tadi itu Why bad things happen to good people Ada satu Kekurangan orang ini Kelemahan orang ini Dia hanya mengenal Allah Yang menyatakan dirinya Di perjanjian lama Dia tidak pernah Kenal Yesus Kristus Allah yang menjelma Menjadi manusia Datang ke dunia ini Menjadi sama dengan manusia Mengambil rupa seorang hamba Dan dalam keadaan Sebagai hamba itu Dia taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Harold Kushner Tidak kenal Yesus Seandainya dia kenal Yesus Saya percaya Dia akan alami kekuatan Dan enggak akan bertanya Why bad things happen to good people Ini kata Ibrani 12 Ayat 1 dan 2 Ibrani 12 Ayat 1 dan 2 Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Ayat 2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun pikul salib Tekun pikul salib Ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Sekarang duduk di sebelah kanan Batal Ketika saudara-saudara merasakan tekanan begitu kuat Merasa hampir tidak kuat lagi Saudara-saudara sekalian Ya Saudara mesti tujukan mata saudara Kepada Yesus Dan sadar Saudara-saudara tidak sendirian Ya Ketika saudara tujukan mata kepada Yesus Saudara akan dapat kekuatan Bagian mana dari kehidupan Yesus yang kita bisa fokus Kepada salibnya Ketika dia disalib Yesus itu tidak harus disalib Tapi dia memilih untuk disalib Memberi diri untuk disalib Yesus itu tidak hanya berempati dengan kita Hanya bukan hanya dia Hanya ngerti Keadaan kita Tapi dia sanggup Kuasanya itu nyata Dan saya rasa saudara-saudara sekalian Ketika kita pandang salib Kita menyadari kesakitan di alami Tuhan kita Ketika dia maju ke salib Kita akan sadar Bahwa pergumulan kita ini berat Tapi Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara mesti kuat Ketika saudara pandang salib Yesus Sama ketika dia mati di kami salib Dia mati katanya Dia kuat itu karena dia Demi katanya Bahasa Indonesianya kurang begitu kena Karena pakai kata ganti Padahal mesti demi Jadi Yesus itu tekun Dan dengan tekun mengapaikan kehinaan Dia tekun pikul salib Demi sukacita Yang disediakan bagi dia Sekarang duduk sebelah kanan Allah Jadi rupanya di depan dia Dia ada tersedia sukacita Jadi dia tekun pikul salib Salib itu sakit sekali Salib itu adalah Cara menghukum mati manusia Yang paling kejam diantara Semua cara yang manusia pernah temukan Di selama sejarah umat manusia Orang mati di kawis salib itu Nggak langsung mati Langsung mati saja Masih lumayan Kayak ditembak mati tulodor Satu kali selesai Ini enggak Ini paku tangan dan kakinya Dia digantung disana Dalam keadaan telan jam bulan Selama berhari-hari Panasnya timur tengah Bapak Ibu Tau kan Ini namanya gurun pasir Seperti apa Malam hari dinginnya bukan main Dalam keadaan demikian Yesus tergantung disana Dia tergantung tidak lama Hanya 6 jam Karena badannya sudah rusak Sudah hancur Selama 6 jam Dia mati Tapi selama 6 jam itu Penderitaannya Sedemikian Berat Salib sudah diselidiki Dari segi medis Seperti apa rasanya orang disalib Sudah tahu ya Dipaku disini Bukan disini Disini Itu ada Ada satu saraf besar Saraf median Kalau itu kena ya Kalau itu kena Saraf median itu kena Pakunya itu Itu sakitnya bagaimana Sudah pernah enggak Pergi dokter gigi Dan kemudian Sudara darah ada Peralatan saraf Itu sarafnya kena gitu ya Itu kayak apa itu Sudah jerit apa enggak Sudah jerit Tapi gimana Kalau saraf yang sakit itu Diambil sama dokternya Terus digini-gini Seperti itu Tersadis Sudah tahu enggak Saya pernah Pergi ke dokter gigi Cabut gigi Bukan cabut gigi Perawatan gigi Dan dokternya itu Pakai Apa Pakai apa gitu Buat pukul Lepasin saya Disini pakai gigi palsu Dan dulu sementara Diganti yang baru Terus Dilepas gitu Enggak lepas Jadi dia Pukul pakai itu Pakai pahat Ini pahat saya enggak lihat Soalnya Boom Jadi Dan saya disana Menjerit-jerit Di ruang Praktek dokter itu Saya menggelepar-gelepar Kaki saya Nendang-nendang Saya teriak-teriak Saya teriak-teriak Saya jerit-jerit Disitu Saya menggelepar-gelepar Badan saya gerak-gerak Seperti itu Dan akhirnya Lepas itu Gigi palsu Di bawah ini Ternyata Dibilang gak sengaja Kecabut Satu gigi Yang masih bagus Cabut gigi Tanpa anestesi Pernah ngalami Enggak Enggak pernah kan Saya sudah ngalami Nah Yang itu Sakitnya itu Dikalikan Seribu kali Itu Sakitnya orang disalib Maka dalam bahasa Inggris Ada istilah Excruciating pain Rasa sakit yang Amat Sangat Excruciating Rasa sakit Yang menyiksa Sudara-sudara Tahu enggak X itu Artinya Keluar dari Cruciating Itu dari Crucifix Salib Jadi rasa sakit Yang keluar dari salib Ketika orang disalib Itu namanya Excruciating pain Sakit yang menyiksa Itu Yesus alami itu Kedua sarap disini Kemudian di kakinya itu Itu dipukul Dengan Paku besi Jadi satu Dipukul demikian Dan selama Nantamnya tergantung Disana itu Susah bernapas sekali Sudara sekalian Orang Orang disalib itu Yang jadi berat Buat dia itu adalah Dia susah sekali Bernafas Kayak orang dicekek Untuk bernafas Dia mesti tarik badannya Naik ke atas Untuk kemudian Dia baru nafas Lagi tarik lagi badannya Dia sedang tergantung disitu Badannya penuh Berdarah-darah Kepalanya berdarah Punggungnya hancur Tangannya hancur Kakinya hancur Mukanya hancur Karena dia gebukin Oleh tentara-tentara Semuanya dalam keadaan Hancur-hancuran Seperti itu Dan katanya Dia lakukan semua itu Demi saudara Ingatlah selawakan dia Kata Ibrani Yang sedemikian Tekunnya Tambahnya Menerima itu Semua itu Ingat akan dia Sudara-sudara Susah Saya tahu Mari kita ingat akan Yesus Mari kita ingat Sudara-sudara Sekarang akan Yesus Setelah 6 jam Di situ dia mati Sudara sekalian Sudara susah Saya tahu Dan barangkali Saya tidak bisa Membayangkan Apa yang sudara alami Dalam hidup sudara ini Penantian sudara Akan jawaban Tuhan Seperti apa sakitnya Saya tidak tahu Sebagian sudara Punya masalah keuangan Sebagian punya masalah rumah tangga Saya tidak tahu apa masalah Sudara Saya tidak bisa Apapun juga Kecuali saya meyakini Sudara sekalian Bahwa balik semua itu Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu Ada banyak hal tidak adil terjadi di dunia ini Ada banyak hal tidak adil terjadi di dunia Terlalu banyak Kekacauan Terlalu banyak Penyakit Terlalu banyak Ketidakadilan Terlalu banyak Kekurangan makan Terlalu banyak Kematian di dunia ini Terlalu banyak Kita hanya bisa berharap Tuhan kita datang segera kembali Bereskan semua Tapi sementara menunggu Sudara sekalian Saya ajak sudara Untuk kita dapat kekuatan Untuk bisa bertahan Menghadapi semua ini Ketika kita Tujukan mata Kita Kepada Yesus Kalau sudara pernah kehilangan Orang yang sudah kasih Seperti saya Pada akhirnya Kita akan bertemu lagi Dengan orang-orang yang kita kasih Yang sudah meninggal duluan Kalau sudara disini Alami kesusahan Hidup susah Pada akhirnya Kita akan tiba di satu tempat Yang tidak ada kesusahan Tidak ada air mata Kalau sudara ada kesulitan Saya ajak sudara-sudara Untuk kita terima kekuatan dari Tuhan Untuk kita bertahan Sudara sekalian Untuk kita jalani semua ini Untuk kita menyadari Hidup di dunia Hanya sementara saja Sudara sekalian Hanya sementara Hanya sementara Enggak akan lama-lama kita disini Enggak lebih dari 100 tahun Sebagian kita Barangkali umur sudah 30, 40, 50, 60 tahun ke atas Umur kita Enggak lama lagi Sudara di dunia ini Jadi mari kita lakukan firman Tuhan Sudara sekalian Mari kita terima kekuatan dari Tuhan Jangan ini semua Tidak lama Tapi yang penting Kita benar di hadapan Tuhan Itu saja Kita benar Di hadapan Tuhan Kita benar di hadapan Tuhan Itu saja Jadi akhirnya Saya yakin sudara-sudara sekalian Pada akhirnya Semua pertanyaan kita Dalam hidup ini akan terjawab Kita bertanya Kenapa, kenapa, kenapa Saya ada satu buku Yang saya kemarin sempat singgung The Five People You Will Meet in Heaven Lima orang Anda akan temui di sorga Orang ini ke sorga Dan temui lima orang Akhirnya ketika sampai sorga Dia baru ngerti Kenapa saya di dunia Alami ini, ini, ini Oh rupanya begini, begini, begini Suatu hari nanti Semua pertanyaan kita Kenapa begini, kenapa begitu Akan dijawab oleh Tuhan Suatu hari Jadi sudara sekalian Kalau pertanyaan sampai kapan Jawabannya adalah Sampai kegenapan Waktu dari Tuhan Sampai Tuhan merasa bahwa inilah Waktu yang terbaik buat anak-anaknya Buat sudara dan saya Nah sambil menunggu Mari kita izinkan Ruh Kudus Bekerja dalam hidup kita Dalam hidup orang di rumah kita Pasangan kita Anak kita, orang tua kita Supaya kita bisa belajar sabar Dan menantikan waktunya Tuhan Dan kita mesti berdoa Supaya Tuhan juga Sabar Terhadap kita Sudara sekalian Manusia-manusia yang lambat Bolak-balik Ulang kesalahan yang sama Kita minta Tuhan sabar Sama kita ya Surahkan anugerahnya atas kita Ya Ajari kita Sudara sekalian Jadi orang lebih baik Sudara-sudara sekalian Mari kita pandang Yesus Panglima kita itu Pemimpin kita Dan ketika sudara-sudara Hal-hal ketekanan Begitu berat Pertahan ya Tetap kuat dalam Tuhan Waktunya akan tiba Dimana berkat akan dicurahkan Ya Ini bukan jaminan omong kosong Bukan Ya Bukan Tapi ini adalah janji dari Tuhan Dan janji Tuhan adalah Iya dan amin Karena sudara-sudara jangan lemah ya Tetaplah kuat dalam Tuhan Tetap bertahan Setelah ini Ya Pertolongan akan tiba Jawaban akan datang Ya Tepat pada waktunya Tuhan tidak pernah buru-buru Dan juga tidak pernah Terlambat Ya Jadi Sudara sekalian Kuatkan dirimu dalam Tuhan Ya Saya ajak kita berdoa ya Saya punya waktu Tidak terlambat Sudara sekalian Untuk kita boleh sama-sama Kita berdoa Ya Minta Tuhan untuk menyatakan Berkatnya Nukerannya atas kita semua Sambil menantikan waktunya Tuhan Kita tahu Kita sedang dibentuk oleh Tuhan Ya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah untuk Dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!